Selamat pagi, balik lagi ke channel youtube Perjalanan Dewi. Kali ini gue masih berada di kawasan Bandung, yang tepatnya di kawasan hutan Pinus Rahong, Pangalengan, Bandung. Nah buat kalian yang suka outbound, wajib banget datang ke tempat ini, karena di tempat ini menyediakan paintball, arung jeram, panahan, dan juga ada fine fox-nya. Dan juga di sini difasilitasi dengan penginapan berupa cabin dan juga glamping camp. Penasaran gak sih? Yuk ikutin terus Perjalanan Dewi di Pangalengan, Bandung. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi juga, Tete. Ini apa nih Kang? Penball. Oh ini penball untuk tempat penyewaannya ya? Iya. Untuk per orangnya berapa sih Kang? Kita tuang Rp 90.000.000 lengkap? Perlu 30 peluru. 30 peluru, itu udah sama jaketnya pokoknya lengkap ya? Tinggal main gitu. Tinggal main. Biasanya kalau harganya dibedain gak sih antara weekdays atau weekend gitu? Sama aja ya. Sama aja. Pokoknya harganya untuk permainan paintball ini Rp 90.000 guys. Jadi kalian yang mau coba bisa langsung datang ke sini. Oke Kang, makasih banyak ya Kang ya. Oke, sekarang gue mau coba lihat salah satu penginapan di sini berupa cabin. Kita akan lihat dari mulai harga dan juga fasilitas yang ada di cabin tersebut. Cantik banget sih, jadi pengen bulan maju. Namanya suami. Iya. 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 Iya, haa. Iya, noan Kang. Nah, ini dia lokasi cabinnya yang viewnya langsung ke sungai tempat arun jeram dan juga dikelilingi dengan pohon pinus yang sangat rimbun dan yang pastinya tuh dingin banget. Selamat pagi ya, kenalan dulu nih Dewi Kang Wiguna. Ya, jadi aku semalam baru sampai di sini terus mau coba lihat-lihat cabin di sini sekalian mau review. Jadi cabin ini udah berapa lama nih dibangunnya? Ini hampir kurang lebih 2 tahun. Oh udah 2 tahun, oke. Kalau yang ini ada setahun. Oh ini baru? Baru, lebih baru setahun. Selebaran ini. Oh baru? Iya. Untuk fasilitasnya, di dalam ada apa aja? Kalau untuk fasilitas, kasur, bantas, selimut, terus WC-nya di dalam. Untuk WC-nya ada water heater. Oh ada water heater ya guys. Jadi buat kalian yang takut kedinginan buat mandi, jangan khawatir. Di sini ada water heater-nya. Iya. Dan untuk kapasitas berapa orang nih? Ini untuk kapasitas 8 orang, sistemnya sistem barat. Oh gede juga ya. Kalau ini sama yang ini? Kalau yang ini, yang kecil ini kapasitas 6. 6, oke. Kalau untuk kamar mandinya di sini di luar. Kapasitas 6 kamar mandinya di luar, dan kapasitas 8 kamar mandi di dalam. Untuk harganya nih Kang? Harganya ini yang ini, kapasitas 8 itu Rp800.000. Kapasitas 8 orang, Rp800.000 kamar mandi di dalam. Untuk yang lebih kecil? Yang ini harganya Rp600.000. 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 Kalau untuk harga weekend sama weekday, situ beda nggak sih Kang? Untuk harga udah di-cloth sama. Sama. Ya mau weekday, mau weekday, weekend. Sama. Jadi kalau kalian mau ke sini weekend maupun weekday, sama aja harganya untuk masing-masing kabinet. Yuk kita boleh langsung cek ke dalam kan? Boleh. Nah. Jadi kurang lebih di dalamnya seperti ini guys. Jadi dia langsung ruangan untuk tidur. Jadi nggak berubah kamar-kamar ya Kang? Iya, nggak. Jadi ini ada tiga kasur yang bisa memuat untuk 8 orang. Kamar mandinya ini. Ada fasilitas buat kita. Sudah disediakan air minum juga. Sudah di sediakan air minum juga. Dia view-nya memang luar biasa sekali ya buat kalian yang masih doyan hiling-hiling. Wajib banget nih untuk nginep di kabin ini. View-nya langsung ke sungai. Terus ada juga hutan pinus yang sangat ribu. Oke sekarang kita langsung aja ke kabin yang kedua berkapasitas 6 orang. Nah kalau kabin kapasitas 6 ini harganya Rp. 600 ribu ya Kang ya? Iya. Rp. 600 ribu tapi kamar mandinya di luar. Tapi kamar mandinya di depan kok nggak terlalu jauh. Dengan view yang masih sama. Yeay. Nah Kang ini juga di bawah ada space untuk buka tenda ya? Iya. Bawa tenda boleh. Bawa tenda sendiri boleh ya? Boleh. Disediain juga bisa? Kalau bawa sendiri berapa nih? Kalau bawa sendiri itu misalkan sama penginapan udah include. Oh include penginapan. Jadi misalkan kita sewa salah satu cabin bisa buka tenda sendiri. Kalau sewa tendanya sendiri berapa? Kalau di sini untuk kapasitas 4 Rp. 200 ribu dikasih makras sama selucing day. Oh iya. Cabin-cabin ini udah free sarapan masih Kang? Kalau untuk sarapan sih enggak. Enggak ya belum termasuk sarapan. Tapi di sini untuk kita beli makan ada kan ya warung-warung? Oke kita cek cabin yang terakhir yang paling imut nih di atas. Jadi ini salah satu cabin yang ada di sini. Jadi di sini ada 3 cabin. Yang satu kapasitas 8. Harganya Rp. 800 ribu per malam. Yang satu lagi harganya Rp. 600 ribu kapasitas 6. Dan ini juga harganya Rp. 600 ribu untuk kapasitas 6. Mari kita cek di dalamnya. Sama dengan cabin-cabin yang lain guys. Jadi di sini hanya ruangan untuk tidur. Ada kettle buat masuk air juga. Jadi semua yang kapasitas 6. Kamar mandinya di luar. Dan view-nya masih sama. Kita cek. Oke teman-teman. Buat kalian yang mau cobain outbound di hutan Pinus Rahong. Bisa banget. Karena di sini sangat friendly untuk family. Jadi kalian mau bawa orang tua maupun anak-anak. Udah tersedia penginapan berupa cabin. Maupun glamping camp. Nah di sini kita akan review glamping camp yang ada di pinggiran sungai di bawah sana. Stay tuned. Jadi ini kalau rame semua ini yang ada di sini penuh sama tenda. Jadi guys berhubung gue kesininya weekdays. Weekdays mungkin gak terlalu banyak pengunjung untuk camping di sini. Jadi tendanya dilipet. Iya di bongkar pasang. Di bongkar pasang. Jadi biasanya ini penuh sama glamping campnya. Nah karena semalam gue nginep di sini akhirnya. Kita buka satu tenda. Yuk kita lihat dalemnya kayak gimana. Nah ini dia glamping campnya. Sorry ya belum sempat rapi-rapi. Karena kita semalam sampenya udah malam. Paginya kita udah harus bikin konten lagi. Oke Kang. Jadi ini sebenarnya kapasitas berapa sih? Karena semalam itu daripada kita buka tenda. Dan udah hujan juga kan. Jadi buru-buru yaudahlah satu tenda aja. Tapi sebenarnya ini kapasitasnya untuk berapa orang? Ini kapasitas satu deck itu buat empat orang. Satu empat orang. Iya. Soalnya ditemputkan untuk empat orang. Kalau lebih nanti si tendanya jebol. Untung semalam teman gue satu orang tidurnya di luar sih. Dia tidurnya di luar. Karena di dalam juga muat sih. Cuma agak sempit aja gitu. Jadi perumpukannya buat empat orang. Dan ini kalau semalam itu cantik banget. Banyak lampu-lampunya di sini. Syahdu banget buat kalian yang mau honeymoon juga bisa banget kayaknya. Kang ini untuk harganya berapa nih Kang? Per malam, per tenda? Per tenda. Untuk permalam ini weekday 600. Kalau weekend 6.30. Free sarapan buat empat orang. Oh, jadi kalau untuk lamping camp ini harganya dibedain sama kabin. Yang harganya mau apapun sama. Oke deh kalau gitu. Untuk fasilitas toiletnya? Untuk fasilitas toilet. Kebetulan kita kan udah baru ini. Baru beres semuanya. Baru jadi. Jadi kebetulan untuk sementara kita cuma pakai air dingin doang. Oke. Nah, nanti paling minggu depan kita mau pasang storen sama water heater. Wow, luar biasa. Pagi ini gue gak mandi karena airnya dingin banget. Minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya mungkin kalau gue kesennya lagi gue bakal mandi karena udah terpasang water heater. Sama kita mau tanam-tanam pohon. Kan ini kebetulan kan baru beres nih. Jadi belum 100%. Jadi ini masih tahap pembangunan ya, Kang? Masih tahap pembangunan gak beres. Cuman kita mau rapi-rapi induk. Mau lebih dipercantik kali ya untuk bawahnya, untuk view-nya. Kita mau tanam pohon. Tanam pohon ini pucuk merah. Pucuk merah. Biar lebih cantik. Kayaknya tadi juga ada yang baru ditanam juga ya pucuk merah ya. Iya. Jadi aksesnya dari parkiran menuju glamping camp sekitar 5-10 menit menurun ke bawah. Tapi aman sih. Terus gak terlalu jauh juga dan pokoknya masih friendly untuk anak-anak maupun orang tua. Oke Kang Wiguna makasih banyak untuk bantuan dan informasinya. Sampai ketemu lagi di perjalanan Dewi selanjutnya. Oke guys. Yang pada penasaran mau ke wisata Hutan Pinus Ranglong langsung aja datang ke sini. Kalian bisa menikmati outbound seperti Panahan, Flying Fox, Arum Jeram maupun Fanball. Sampai ketemu lagi di perjalanan Dewi selanjutnya. Jangan lupa support terus channel Youtube gue dengan cara subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.